Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah salah satu Kisah dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan adalah Kisahnya Nabi Ibrahim AS Ketika Nabi Ibrahim diberi beberapa perintah-perintah Atau ujian-ujian dari Allah Maka beliau selalu menunaikan dengan sebaik-baiknya Allah berfirman Dan ketika Allah menguji kepada Ibrahim Dengan berbagai macam perintah-perintah yang berat Meninggalkan bapaknya Kemudian meninggalkan anak dan istrinya Di padang pasir yang tandus yang kering tanpa pengguni Kemudian menyemulih anaknya dan perintah-perintah yang lainnya Itu semuanya ditunaikan dengan sebaik-baiknya Ibrahim mengetamkannya Menyempurnakannya supaya mendapatkan nilai yang sempurna Namun kalau kita cerwati pada pribadi kita masing-masing Sudahkah kita mencontoh pada Nabi Ibrahim Menunaikan perintah-perintah dengan sempurna Menyempurnakan solat kita Bacaan Quran kita Likir kita Kuas kita Atau amat-amat yang lainnya Kalau kita mau berusaha Insya Allah Allah akan memberikan kekuatan pada kita Dan perlu kita ketahui bahwa Man amilah solehkan fali nafsihi Barang siapa yang mereka menunaikan Mengamalkan amah soleh Maka Pahlahnya ya untuk dirinya sendiri Sehingga ketika kita berusaha untuk sempurna Misalnya seperti nilai anak selada 100-100 Maka kita akan mendapatkan nilai 100 Bagaimana bangganya Senangnya kita Ketika kita mempunyai atau mendapatkan nilai 100 Sebaliknya kalau kita tidak memaksimalkan Maaf saja Seandainya dapat nilai 30 Atau 40 Atau di bawah standar Maka kita akan menjadi orang-orang yang terhina Kenapa? Karena prestasinya tidak seberapa Nah makanya mari kita semuanya Berusaha untuk lebih menyempurnakan amal-amal kita Diniati dengan ikhlas lilai ta'ala Insya Allah Dengan kita semakin menyempurnakan amal kita Kita akan mendapatkan nikmat-nikmat Atau pahala yang lebih besar Atau pahala yang lebih besar Lebih sempurna Dan itu akan menjadi kebahagiaan kita yang tiada darah Utamanya besok dari kiamat Semoga Allah Atau pahala memudahkan langkah kita Untuk menyempurnakan setiap amal kita Dan semoga amal kita semakin sempurna Dan diterima wa ta'ala sebagai amal yang sempurna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!